Bahkan di saat-saat paling berat dalam hidup pun masih ada tuh Nyese, kondisi terkini Lady Nayuan kesulitan bergerak dan berdiri Randy Kiarnet temani fisioterapi Ketika anaknya menangis, Najwa siap kuatkan begini Bikin geger kondisi terbaru Lady Nayuan pasca musibah malam itu Mobil terguling hingga tiga kali Membuat Lady Nayuan mengalami sejumlah luka Tak hanya tulang Ika yang digabarkan retak Pinggang tangan hingga kaki pun terdapat sejumlah luka memar Terbaru ibu tiga anak tersebut disebut sulit duduk bahkan berdiri Dalam potret berikut Lady terlihat dibantu dua orang perawat untuk menggerakkan badannya Ya bikinnya sebak sudah jatuh tertimpa tangga pula Cobaan bertubi-tubi dialami Lady Nayuan Di saat mulai bangkit dan banting tulang untuk anak-anak pasca memutuskan untuk berpisah dari Randy Wanita 32 tahun itu justru mengalami musibah Alih-alih untuk bekerja Untuk mengurus ketika anaknya pun masih tak bisa untuk sementara waktu Sementara itu Randy Kiaret terlihat merawat Lady Nayuan Ia sempat berselingkuh dari sang istri Kini aktor tampan itu sadar Ia takut kehilangan Lady Nayuan Randy pun temani sang istri menjalani fisioterapi Rencananya Lady akan menjalani enam kali fisioterapi Tentu saja orang yang paling bersedih adalah ketiga anak-anaknya Terbiasa dirawat sang ibu dan selalu bersama-sama Kini pastinya ketikanya begitu sedih Menyaksikan kondisi sang ibu Melihat kondisi Lady Nayuan Sendiri para warganet pun ikut nyeset Banyak yang tak tega melihatnya Kasian ya Lady udah disakitin batinnya Raganya juga dibikin sakit Tulis seorang warganet Ada pula yang penasaran dengan kronologi kejadian dari mulut Lady Nayuan langsung Luka terhianati Lady Nayuan memang menjadi perhatian publik Masyarakat begitu simpatik Terlebih sosok wanita idaman lain Lady merupakan artis terkenal Tak hanya masyarakat pastinya presenter Najwa Sihab Yang kerap membela para wanita pun Juga tak tega melihat Lady Auto memberikan semangat dan kekuatan untuk Lady Nayuan Dalam sebuah tayangan Najwa Sihab memberikan pesan Jangan ragu untuk menunjukkan kemampuan diri Jangan mengenggap rendah diri sendiri Karena kita lebih kuat dari apa yang dipikirkan Kita sendiri dan dipikirkan orang lain Dan kuncinya untuk bisa jadi kuat adalah saling menguatkan Ucapnya Di sisi lain di saat Randy dan Randy tengah dalam masa-masa yang begitu sulit Shanas Sadika yang disebut sempat menjadi selingkuhan Randy Justru pamer kebahagiaan Dalam sebuah unggahan Shanas pamer kebersamaan bersama sang suami Keduanya terlihat bersenyum bahagia ke arah kamera Namun seolah ogah diujat netizen Adik Rafi itu mematikan kolom komentar media sosialnya Keduanya membuat pilihan seringkali menjadi tantangan Kerap kali kita ditanya Terima kasih telah menonton!